Pemirsa seorang selebgram cantik Jelita JJ menjadi sorotan usai memberikan komentar terkait fasilitas mewah yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat pembergian ke luar negeri. Jelita yang bersuamikan kepala BP Bintan Farid Irfan Siddiq dan menantu dari staf ahli Jaksa Agung, Asri Agung Putra, menyebut pejabat negara kerap mendapat fasilitas dari pengusaha alias gratifikasi. Selebgram cantik Jelita JJ menjadi sorotan publik usai memberi komentar yang membela Erina Gudono saat pembergian ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi bersama suaminya Kaisang Pangarep. Isi dari kepala BP Bintan Farid Irfan Siddiq itu keceplosan saat membela Erina Gudono dengan menyatakan di laman medsosnya bahwa pejabat negara kerap mendapat fasilitas dari pengusaha, termasuk pemakaian jet pribadi secara gratis atau gratifikasi. Cuitan Jelita merujuk kepada sang mertua yaitu Asri Agung Putra yang merupakan staf ahli Jaksa Agung. Komentarnya ini tentu akan berpengaruh pada posisi suami Jelita dan sang mertua yang merupakan pejabat publik. Melalui komentar polosnya, Jelita sendiri memang terkesan membela putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep dan sang istri Erina Gudono yang menaiki pesawat pribadi saat pembergian ke Amerika Serikat dan menggunakan fasilitas-fasilitas mewah lainnya. Keduanya diduga menyewajat jet pribadi mewah untuk pergi ke Amerika Serikat hingga memunculkan sorotan publik. Terkait kontroversi ini, pihak Partai Solidaritas Indonesia di mana Kaisang menjadi ketua umumnya enggan memberikan tanggapan. Ya itu bagian dari dinamika demokrasi, itu adalah kebebasan warga negara yang bisa kita anikmati untuk melakukan saran, kritik, karena tajam, terlalu tajam, ya monggo, itu merupakan bagian dari demokrasi. Jadi dari PSI melihat itu wajar saja ya, melakukan perjalanan dengan situasi ekonominya kita saat ini seperti ini? Saya no comment terhadap itu ya, karena itu urusan personalnya. Sampai kan Mas Kaisang sampai udah ketahuan ternyata jet pribadinya itu punya salah satu induk perusahaan Shopee dan Garena. Saya no comment ya, terhadap itu. Saya bukan juru bicaranya Mas Kaisang Pangarep, saya mengurus partai ya. Tim Liputan Ainews melaporkan.